Jika memang keyboard pada laptop kita tidak berfungsi karena terkunci, maka setelah kita melakukan hal ini, keyboard kita akan bisa berfungsi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah mengatasi keyboard error dan touchpad mati. Untuk keyboard error disini bisa jadi untuk tombol mati semua atau tombol mati sebagian ataupun tombol tertukar huruf jadi angka. Untuk kasus tombol tertukar antara huruf jadi angka biasanya diikuti juga dengan keadaan touchpad mati. Oke tidak perlu lama-lama mari kita langsung saja menuju tutorialnya. Pada tutorial kali ini saya menggunakan laptop yang kondisinya untuk tombol tidak bisa digunakan semua dan touchpadnya juga dalam kondisi tidak bisa digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut pertama-tama disini kita usahakan terlebih dahulu untuk bisa menghidupkan touchpadnya. Namun sebelum melanjutkan ke tutorialnya saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik untuk ke depannya. Oke kita lanjut tutorialnya. Untuk kebuayaan pertama bisa menghidupkan touchpad disini pertama-tama kita cek terlebih dahulu apakah touchpadnya dalam kondisi terkunci atau tidak. Untuk bisa mengeceknya disini kita gunakan tombol Fn plus F7. Ini tombol Fn nya kita tekan tombol Fn kemudian kita ikuti F7. Namun disini saya perlu beritahukan bahwa tidak semua merek laptop itu sama untuk tombolnya. Namun untuk Fn itu sama yang biasa membedakan biasanya untuk tombol F7 nya. Nah disini kita harus perhatikan ada icon touchpad yang dinonaktifkan. Jadi disini kalian perlu perhatikan terlebih dahulu untuk tombol yang ada icon touchpad dinonaktifkan. Disini kebetulan laptop saya menggunakan Adzer. Disini untuk tombol touchpadnya ada di F7. Oke yang pertama kita langsung saja kita tekan tombol Fn dan F7. Jika permasalahan pada laptop kita untuk touchpadnya tidak berfungsi karena terkunci. Maka setelah kita menekan Fn dan F7 maka touchpad kita akan langsung bisa berfungsi. Ini adalah contohnya untuk laptop saya ternyata terkunci untuk touchpadnya. Namun jika ternyata setelah kalian mengenekan tombol Fn dan F7 kemudian belum berfungsi juga. Kalian ulangi sebanyak minimal 2 atau 3 kali. Namun jika lagi-lagi belum berfungsi juga maka kalian coba cek untuk driver dari touchpad pada laptop kalian. Ada kemungkinan untuk drivernya memang belum terpasang atau ada masalah. Jika memang drivernya tidak ada masalah namun belum berfungsi juga kalian bongkar saja untuk touchpadnya. Kalian cek untuk bagian soket yang menghubungkan antara touchpad dengan mesin laptop kalian. Kalian bongkar dan kalian bersihkan pada bagian soket dan penghubungnya. Oke disini ternyata pada laptop saya untuk touchpadnya cuma terkunci disini sudah berfungsi kembali setelah menekan tombol Fn dan F7. Kemudian untuk yang berikutnya disini kita harus mengupayakan cara menghidupkan kembali untuk tombol-tombol pada keyboard pada laptop kita. Disini kondisinya untuk keyboardnya mati semua. Untuk upaya pertama juga kita harus mengecek apakah keyboard kita terkunci atau tidak. Untuk bisa mengeceknya disini kita bisa gunakan tombol shift bagian kanan. Kalian ingat disini ada dua tombol shift. Yang pertama ada di bagian kiri kemudian yang kedua ada di bagian kanan. Disini kita gunakan untuk yang di bagian kanan. Ini adalah tombolnya kita langsung saja coba cek apakah memang keyboard kita sedang terkunci. Untuk bisa mengeceknya disini kita tekan saja tombol shift dan kita tahan selama minimal 10 detik. Jika memang keyboard pada laptop kita tidak berfungsi karena terkunci maka setelah kita melakukan hal ini keyboard kita akan bisa berfungsi kembali. Disini contohnya untuk laptop ini untuk keyboardnya sudah berfungsi kembali. Disini kita coba saja untuk menuliskan huruf-huruf dari keyboard tombol pada laptop kita. Namun ternyata disini setelah mengaktifkan kembali untuk keyboard pada laptop ini ternyata ada huruf yang sepertinya terbalik atau tertukar. Walau sebenarnya untuk tombolnya tidak tertukar disini untuk huruf U jadi angka 4 kemudian untuk huruf I juga jadi angka. Pokoknya ada beberapa tombol untuk huruf berubah menjadi angka. Sebenarnya permasalahan ini untuk huruf berubah menjadi angka biasanya terjadi karena kita baru saja mengganti keyboard. Misalkan ada kerusakan keyboard lama kemudian kita ganti menjadi keyboard baru maka bisa terjadi seperti ini. Untuk mengatakan hasil hal tersebut sebenarnya sangat mudah. Disini kita cukup menekan tombol Fn dan F11. Namun sekali lagi juga setiap merek beda-beda untuk F11-nya. Yang jelas untuk F11 disini kita pastikan ada tulisan num lk atau tidak. Jika tidak ada maka kita cari tombol yang lain yang ada tulisan num lk atau num block. Oke disini langsung saja kita praktekan kita tekan tombol Fn dan F11 atau F yang ada tulisan num lk-nya. Disini karena tombolnya berjauhan kita harus menggunakan dua tangan tidak seperti tadi. Oke sudah disini kita coba mengetesnya apakah sudah normal atau belum untuk keyboard-nya. Namun ternyata setelah kita menekan tombol Fn dan F11 untuk touchpad-nya terkunci kembali. Disini untuk touchpad-nya tidak berfungsi kembali dan tidak bisa menggerakkan. Disini untuk membukanya kembali kita gunakan seperti tombol yang sebelumnya. Disini kita tekan tombol Fn dan F7. Oke sudah untuk touchpad-nya sudah berfungsi kembali. Disini kita tinggal mengecek apakah keyboard-nya sudah normal atau belum. Waduh untuk baterai-nya low. Disini saya harus cepat. Disini kita coba untuk menuliskan. Dan akhirnya untuk huruf U sudah menjadi U tidak seperti sebelumnya yang menjadi angka 4. Disini kita coba cek satu persatu untuk tombol yang ada angkanya. Ternyata setelah saya melakukan pengecekan ada lagi tombol yang tidak berfungsi. Disini tombolnya sama sekali tidak bisa digunakan. Untuk permasalahan keyboard laptop ada tombol sebagian tidak berfungsi. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi. Untuk kemungkinan yang pertama, kemungkinan terjadi korosit atau kotor pada bagian konektor yang menghubungkan soket. Disini kita coba buka dan kita bersihkan. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, memang untuk keyboard kita memang sudah rusak dan harus diganti. Pertama-tama tentunya, disini kita berupaya atau berusaha untuk hal yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu untuk konektor yang menghubungkan antara touchpad dan soket mesin laptop kita. Disini kita harus membongkar untuk keyboard pada laptop kita. Kebetulan untuk laptop saya, cara membongkarnya sangat mudah. Tinggal mencongkel dan tidak ada baut sama sekali. Namun disini saya beritahukan setiap merek laptop beda-beda cara membongkar keyboardnya. Jadi kalian harus cari tahu terlebih dahulu cara membongkar keyboard laptop yang sesuai dengan laptop merek kalian. Oke sudah terlepas, disini kita perhatikan bagian soketnya. Disini kita lepas untuk bagian konektor ke soket. Untuk membongkarnya biasanya disini kita dorong pengunci ke depan. Disini ada pengunci, kita dorong ke depan. Kemudian kita tinggal melepasnya. Disini sudah terlepas, kita tinggal membersihkan menggunakan kain yang halus ataupun kertas yang halus. Jika dirasa sudah cukup bersih, disini kita coba untuk memasangnya kembali seperti semula. Jangan sampai terbalik untuk bagian konektornya. Pokoknya kita pasang seperti sebelumnya. Kita pastikan untuk penguncinya, kita dorong ke depan lagi. Kemudian kita masukkan untuk penghubungnya. Setelah terpasang, disini kita kunci kembali, kita tarik ke belakang untuk penguncinya. Dan kita tinggal menutup kembali seperti semula. Kita tinggal mengetesnya apakah sudah berfungsi atau belum untuk tombol yang tadi mati. Disini saya hidupkan untuk laptopnya. Dan kita cek untuk tombol yang tadi mati. Ini untuk tombol yang tadi mati. Ternyata untuk tombolnya sudah hidup kembali berhasil. Berarti untuk keyboardnya tidak rusak, cuma kemungkinan untuk konektornya kotor. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax